Seorang ibu nyaris menjadi korban pengeroyokan oleh peserta karnaval Sound Horek yang sedang berlangsung di desa tersebut. Kejadian mengejutkan itu terjadi di desa Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Insiden ini dengan cepat menjadi viral di media sosial. Mengundang perhatian luas dan mengangkat isu penting tentang kesadaran sosial dan penghormatan dalam acara publik. Kejadian ini bermula ketika rombongan peserta karnaval melintasi rumah ibu tersebut dengan membawa Sound Horek yang mengeluarkan suara sangat keras. Ibu itu merasa terganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan, terutama karena suara tersebut melebihi ambang batas yang bisa ditoleransi. Ia pun memutuskan untuk menegur peserta karnaval, meminta agar volume suara dikecilkan atau bahkan dimatikan, demi menjaga ketenangan lingkungan sekitar. Namun, alih-alih menerima teguran tersebut dengan baik. Para peserta karnaval justru merespons dengan kemarahan, mereka tidak terima dengan permintaan ibu tersebut dan mendatangi rumahnya dengan emosi yang memuncak. Situasi pun memanas, dan nyaris terjadi pengeroyokan terhadap ibu tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana teguran yang sebenarnya sederhana dan wajar bisa berubah menjadi situasi yang berbahaya ketika tidak ditangani dengan bijak. Beruntung, ibu tersebut berhasil masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Para peserta karnaval, meski sempat marah, tidak sampai melakukan tindakan fisik yang lebih jauh, insiden ini tetap meninggalkan trauma dan ketakutan bagi ibu tersebut. Kejadian ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga desa lainnya yang menyaksikan peristiwa itu. Kejadian ini menyeroti pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam lingkungan sosial, terutama ketika ada acara-acara besar yang melibatkan banyak orang. Sebuah karnaval yang seharusnya menjadi ajang hiburan bisa berubah menjadi insiden yang tidak menyenangkan jika tidak ada pengertian dan kerjasama di antara semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini peserta karnaval diharapkan lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menghindari tindakan yang bisa memicu konflik. Terima kasih telah menonton!